Bahagia sini seorang penyintas HIV Menyandang status HIV positif plus janda Itu jadi hampir 6 tahun Tapi sebenarnya gini loh HIV itu tidak menular melalui kontak sosial HIV itu dia cuma bisa menular melalui 2 jarum Jarum tumpul dan jarum tajam Udah itu doang Paham ya jarumnya Bilang, guys menjadi seorang odif atau orang dengan HIV itu Gak akan mengurangi nilai lo jadi manusia Ya justru yang bisa mengurangi nilai kita sebagai manusia itu adalah ketika Lihat tuh orang-orang itu yang tidak bisa memanusiakan manusia Gue nikah itu untuk menemukan satu kebahagiaan Tapi gue menikah malah kena HIV Kita harus menerima lagi satu kejadian yaitu Terdiagnosalah anakku autism Pada saat itu gue HIV positif Gue diperkosa Terus gitu gue sempat-sempatnya mikir Tuh orang nanti kena HIV gak ya? Halo Kembali lagi kita di podcast Inde Garasi Malam ini tamunya Banyak banget pengalamannya Nanti ya Kita definisikan gimana Kita sambut Mbak Hages Bunima Hi Holah 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 Wow 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 Gimana bagus kabarnya Halo Alhamdulillah baik Seorang fighter strong woman sih Iya sih Iya gak sih Dari mana nih Dari sudut pandang mana dulu nih Dari sudut pandang persoalan yang kita bahas nanti nih Baik Kegiatannya apa sekarang Mbak? Sekarang Pak Lu gak ada ya Apa Lu mau gue ada Ya jadi ibu rumah tangga juga pastinya Terus aku masih aktif juga di LSM yang aku buatkan Untuk penanggulangan HIV AIDS dan juga nafsa di kota Depok Sebagai konselor juga Teman-teman yang baik itu mereka punya resiko Ataupun yang memang sudah baru terinfeksi terutama Untuk kita dukung ke psikososialnya Nah ya mungkin orang belum tahu di konselor apa Jadi Mbak Hages ini seorang penyintas HIV Betul Boleh dijelasin gak apa itu penyintas mungkin Penantannya ini belum tahu Ada penantong Jadi kalau Untuk penyintas sendiri ya memang aku hidup dengan HIV itu sudah 17 tahun Dan Alhamdulillah hari ini masih baik-baik aja Masih sehat-sehat Ya kan Tidak seperti Apa yang dibayangkan sama orang lain Bahwa orang yang hidup dengan HIV itu kurus, kering Gak bisa ngapa-ngapain Tidak bermanfaat dan yang lain-lain Tapi ya Alhamdulillah disini Selama 17 tahun gue hidup dengan HIV itu Masih bisa membuktikan kepada teman-teman bahwa Kita bisa kok hidup seperti layaknya manusia-manusia yang non-HIV Aku dapat informasi juga Di balik semua itu Mbak Hages juga seorang MC ya Oh iya Belum ngomong cucu sih Seorang MC ya Master of ceremony Jadi di beberapa kegiatan ya Di beberapa acara gathering, wedding Kayak gitu ya Aku bergelut di situ juga gitu Memang basicnya aku juga di entertain juga gitu dulu ya Terutama di permekapan sih dulu Cuma begitu apa namanya sama nikah Sama suami yang sekarang nih yang kedua gitu Dia banyak sekali melihat sebenarnya aku tuh punya banyak sekali potensi gitu Yang bisa aku gali Dan itu bisa apa ya bisa aku manfaatkan juga gitu loh Untuk ya mencari sedikit rezeki Untuk bertahan hidup Sedikit-sedikit akan menjadi bukit Boleh dong pengalaman MC yang Selama ini kan banyak perjuangan dari seorang penyintas Terus ada pengalaman-pengalaman yang menarik juga gak Yang berhubungan dengan MC ini gitu Kalau yang menarik itu sih Sebenarnya sih ketika mereka tahu ya Status aku HIV positif yang sangat Aku appreciate dari teman-teman aku Dari sahabat-sahabat aku Dari orang-orang yang sudah tahu bahwa aku hidup dengan HIV Mereka justru bisa menerima aku Gitu ya kan Bisa menerima dan tetap pakai aku gitu Untuk acaranya mereka gitu ya Ya Alhamdulillah masih dipercaya gitu kan Teman-temannya bagus Hebat Bener Karena lingkungnya itu kadang-kadang supersistem ya Betul Supersistem terbaik kita Supersistem itu penting banget sih buat kita Karena kan seperti kita ketahui ya Banyak banget teman-teman yang terinfeksi HIV di luar sana tuh yang masih Kena stigma Yang kan dapat diskriminasi Mereka don't know what to do Akhirnya gak tahu mereka harus ngapain Karena dari sana sininya ditolak gitu kan Akhirnya itu ngeganggu Psikososialnya dia juga jadi depresi dan yang lain-lain Bahkan pengalaman dari aku pribadi nih Dari si almarhum suami aku Dia itu meninggalnya tuh bukan karena HIVnya itu Tapi ya memang karena dia depresi berat Gitu Karena banyak banget apa ya Tekanan Tekanan dari keluarga terutama Aku tuh pernah nonton ya Lupa podcast siapa Tapi bener sih Yang paling cepat ngebunuh itu depresi Kesepian depresi Bener-bener Betul banget Mungkin buat penyakit-penyakit yang lain mungkin ada solusi untuk sembuh Tapi kalau sembuhan mental itu Wow Harus fight Kita harus kuat semuanya Iya betul Faktis juga Harus dong Pertama kali terinfeksi Tahu terinfeksi itu Umur berapa Mbak Agasnya? Aku waktu itu masih muda banget Masih 24 tahun Baru nikah Baru punya anak 40 hari Baru melahirkan Gitu Tiba-tiba kan suami sakit Gitu Dalam dua minggu tuh dia mengalami Westing Syndrome Atau Westing Syndrome tuh tiba-tiba badannya jadi kurus Gitu kan Kehilangan berat badan di atas 10% dari berat badan normalnya Dalam jangka waktu cepat? Dua bulan Dua minggu Sorry Gitu Karena mulutnya juga udah banyak sariawan dan segala macem Padahal Kalau di runut-runut ya dia udah berhenti Dia kan basicnya memang ex-user ya Jadi mantan pecandu gitu kan Dia itu sama aku tuh nikah Pas dia udah Taubat tanah suha lah Ibaratnya Udah taubat Dua tahun sebelum kami nikah Gitu Jadi dia pikir juga Gue udah baik-baik nih Udah sehat-sehat Dan aku ketemu dia tuh juga masih ganteng Padahal masih bagus Gitu kan Dan aku pikir juga Secara fisik Gak kelihatan banget Kalau dia tuh ternyata Ada HIV gitu Dalam tubuhnya Gimana? Apa? Selain kurus kayak gitu tuh Ada sariawan Terus? Pastinya Akhirnya dia dirawat kan Di rumah sakit Dan kan pasti banyak di Apa? Cek darah ya Cek darah semuanya tuh positif Ya apa namanya Dbd positif Tipus positif Hepatitis positif Pokoknya semuanya tuh Jelek lah Gitu kan Apa? SGPTU segitanya Jelek Pokoknya semuanya jelek Aku bilang ini penyakit apaan sih Diborong semua sama dia Gitu Akhirnya dokter asesmen Lebih lanjut kan Gitu kan Apakah dia pernah Punya faktor resiko Apa enggak Gitu Sebelum menikah sama aku Gitu apa Dia pernah Melakukan Apa? Pernah menggunakan jarum suntik Pernah menggunakan narkoba Atau enggak Terus dia gitu Pernah bergontak-ganti pasangan Tapi ML ya Berhubungan Berhubungan Intim Betul ya Berhubungan intim Dengan Apa namanya Pasangannya Dulu mantan pacarnya Apa enggak Tentang menggunakan kondom Dan dia bilang Iya Gitu Jadi dari faktor Resiko perilakunya Dia itu yang dulu Dokter udah Apa Mengarahnya kesana nih Akhirnya diminta Untuk dicek HIVnya Dia setuju Ya dicek aja Orang gue udah enggak pakai Gitu Udah enggak tobat Gitu kan Begitu dicek Ternyata hasilnya positif Nah karena dia punya anak Eh punya istri dan juga anak Otomatis Aku Sebagai pasangan seks aktifnya Gitu kan Si istri ini Pasti beresiko dong Gitu kan Karena bagaimanapun kan Kita melakukan Hubungan seksual itu Tanpa menggunakan kondom Suami istri Suami istri Baik-baik aja pikirnya Tapi pas begitu dicek Hasilnya positif juga Ya alhamdulillah sih Anak negatif ya Alhamdulillah Aku cuman pengen tahu Media-media penularannya itu tuh Jarum Nah mungkin banyak orang kan Simpang siur nih Betul Ini aku taunya orang simpang siur Ada yang bilang dari Satu gelas bisa Ini bisa Mungkin bagus bisa kasih informasi Media-media bisa tertular itu Dari mana aja gitu Nah ini dia nih ya kan Yang masih banyak banget Stigmanya ya Di luar sana gitu Sehingga orang kalau udah Terimpeksi HIV itu Akhirnya dijauhin kayak orang Kena covid Jaman awal-awal Ada covid Wah pada Geger gitu ya Tapi sebenarnya gini loh HIV itu tidak menular Melalui kontak sosial Jadi kita mau minum satu gelas Mau makan bareng Mau Berenang bareng Tidur bareng Asal ngapa-ngapain Terus udah gitu juga mau Ngapa-ngapain aja Cipika-cipiki Pelukan Ciuman gitu Itu gak bakalan tertular HIV itu tuh Dia cuma bisa menular Melalui dua jarum Jarum tumpul Dan jarum tajam Udah itu doang Paham ya Jarumnya Itu paham ya Jarum tumpul itu apa ya Dari sekarang Kita emang harus Ada edukasi Untuk itu Supaya mengurangi Korban-korban selanjutnya Selanjutnya Betul Itulah kenapa Mbak Agas tuh Berani Speak up Oke Bagus sih Mbak Karena Emang harus di edukasi Kalau enggak Aduh Iya sih Tapi gak ngaruh ke pekerjaan Sama sekali gitu ya Alhamdulillah sih Untuk sekarang ini Semenjak aku open status Malah justru Gak ada sih ya Karena dari akunya sendiri Juga menunjukkan bahwa Aku tuh baik-baik aja Aku udah bisa accept The thing That I cannot change Gitu Ya karena aku bener-bener Udah bisa menerima semuanya Dan Aku juga menunjukkan Kepada mereka bahwa I'm fine Gitu Yes I'm HIV positive And so what Gitu kan Tidak mengubah Diri aku Yang akhirnya jadi Hages yang dulu Dengan Hages yang sekarang Tidak Mengurangi nilai aku Juga jadi manusia Gitu kan Iya gitu Pasti itu Tapi ada statement Masyarakat yang Mungkin Mereka Awam juga Dengan informasi-informasi Gitu gitu ya Ada statement Kayak bullying Atau apakah Mbak Agus Awal-awal Dari lingkungan terdekat Atau terjauh Oh iya Iya dong Pasti Boleh gak Dikasih Justru gini loh Sebelum aku open status Di media Itu Aku open statusnya Dari orang-orang terdekat Aku dulu ya Dari lingkungan keluarga Dan juga sahabat kecil Aku yang udah 20 tahun Kita berteman Jadi Bener-bener dari kita Masih sama-sama pake Baju kaos kutang Masih pake kutangan Nah itu Aku cerita lah sama dia Aku pikir kan Kita teman Sahabat lah ya Sahabat nih Dia gak bisa keep sendiri Dia cerita lah sama nyokapnya Nah nyokapnya Cerita lagi sama Abang-abangnya Terus cerita lagi sama tetangga Ternyata kereta ya Yang penyebelah Akhirnya Satu Satu komplek itu Tau Semua gue Ivey positif Dan Salah satu temen kecil Gue yang lain Itu sempat nelpon Dulu Belum ada WA ya Sempat nelpon Sampai bilang Gak Kalau lo Mau ke rumah nyokap Karena kan kita tetanggaan Dari kecil ya Kalau lo mau kesini Mau ke rumah nyokap Lo kasih tau kita dulu ya Biar lo dateng Kita pada pergi dulu nih Gitu lah Emang kenapa gitu kan Dia bilang ya Karena gue tau lo HIV positif kan Gitu kan Lo kan HIV Nanti gue gak mau lah Kita semua Jadi ikut-ikutan terinfeksi Gara-gara lo Lah emang gue mau ngapain Mohon maaf Emang gue mau ngapain Mungkin di jaman itu Informasinya masih minim kali Betul Itu yang bikin Tapi tekanan lo gak Pasti Pasti Tapi Jujur li Gue Akhirnya Jadi gak peduli sih Gak peduli Maksudnya gini ya Terserah lah orang Mau ngomong apa gitu Gue selalu memegang Kata-kata dari nyokap ya Gitu kan Bahwa Apa ya Berbuat baik saja Sudah berbuat baik gitu Gak perlu Gak perlu lo pusingin Apa kata orang gitu kan Dan Bahkan ketika gue dateng nih Ke rumah nyokap gitu kan Nyokap tuh yang selalu Ngomongnya tuh besar banget gitu Dikencengin sama dia Hai anakku Putriku pulang Hai sayang Dicium Ayo makan 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 gitu kan Yang terus Dia gitu Sempat tertekan Pasti gitu kan Mah Mama gak malu ya Punya anak kayak aku Gini-gini gitu Ya nyokap Satu pesan nyokap tuh Yang selalu Aku ingat tuh Dia bilang Guys Menjadi seorang odif Atau orang dengan HIV itu Gak akan Mengurangi nilai lo Jadi manusia Ya justru yang bisa Mengurangi nilai kita Sebagai manusia itu Adalah ketika Lihat tuh orang-orang itu Yang tidak bisa Memanusiakan manusia Terus Setuju Dari situ gue Oh oke Oh wow Dari situ akhirnya gue bangkit Gue pikir Iya lah Gue masih bisa kok Apa ya Mau nepok nyamuk aja tuh Kayaknya kasihan gitu kan Ngeliat kucing di jalan aja Gue ngerasa kasihan gitu Iya kan Gitu loh Tapi Ini ya Di saat-saat Kita terima Apa Diagnosa itu Terus orang-orang yang Sebenernya Yang kita butuhkan Itu mustinya ada ya Dan itu Pergi Dan kita pasti down Ya pasti Terus Bagus gimana Gue cuma berpikir gini loh Alam semesta kan bekerja ya Alah ngomongnya udah Alam semesta Jadi gini Memang alam semesta itu Benar-benar bekerja Dia benar-benar memilih Gitu Terseleksi dengan sendirinya Terseleksi alam Terseleksi dengan alam Siapa yang emang Benar-benar care sama gue Siapa yang benar-benar emang Jadi sahabat gue Dan ternyata Siapa yang bukan Gak pantas Gue bilang Dia temen pun Juga gak pantas Berarti ukuran Berapa lama Kenal Gak Kan masa down orang Itu ada yang beda-beda kan Ada yang lama Ada yang sebentar Dan punya cara masing-masing Mbak Aga sendiri Lama gak? Sebenarnya sih Dari aku mulai terinfeksi Di tahun 2006 Sampai dengan aku Di tahun 2010 Itu aku baik-baik aja Sampai aku udah benar-benar Ya udahlah Lu mau berteman sama gue Ayo gak mau berteman juga Gak apa-apa Tapi di titik terendahnya Adalah ketika aku Di tahun 2010 Itu Drop Sakit Jadi HIV-nya tuh Udah nyebar kemana-mana Gitu ya Sampai aku dirawat Gitu Karena di tahun 2006 Aku terinfeksi itu Sel kekebalan tubuhku Masih tinggi Jadi dokter Belum menyarankan aku Untuk terapi obat ARV Gak kayak sekarang nih Di atas tahun 2016 Itu sudah ada program SUFA Strategic Use of ARV Hari ini lu terinfeksi Hari ini juga lu harus Minum obat ARV Terus-terusan Yes Gitu Itu kan long termnya Jadi kalau jamannya gue dulu Enggak gitu Jadi kita harus nunggu drop dulu Gitu kan CD4 atau sel kekebalan tubuh kita itu Harus di bawah 200 Normalnya tuh 410 sampai 1500 Harus di bawah 200 dulu Baru kita akan disarankan Untuk terapi obat ARV So Empat tahun gue bertahan Dan akhirnya udah gak kuat ya Badan aku nih gitu kan Akhirnya diare aku Tiga bulan gak berhenti-berhenti Sehari 30 kali Ya Lu bisa bayangin gue Gitu aja keluar Gitu kan Akhirnya aku dirawat Badan juga udah ceking banget Pastinya gitu kan Udah ngigo-ngigo Udah gak Udah halu-halu gitu Kata nyokap ya Dan disitu baru Aku baru masuk ke terapi obat ARV Dimana Obat zaman dulu pun juga gak Kayak sekarang gitu Apa ya Efek sampingnya tuh masih keras banget Gitu kan Aku yang kena ruam lah Apa kayak gitu-gitu Itu bikin aku depresi berat sih Gitu sampai aku akhirnya gak Hampir Give up Aku gak mau minum obat ARV Gitu kan Terus dimarahin sama nyokap Untung punya nyokap yang strong banget Gitu kan Dan orangnya open-minded juga Benar Jadi nyokap tuh sampai bilang gini Kamu gak tau kan tiap malam itu mama selalu berdoa sujud Di apa ya Di tengah malam itu selalu berdoanya tuh Kalau bisa tuh virus pindahin aja ke mama Gitu kan Kalau bisa Ibu ya Gitu Karena Ibu itu pasti lebih sakit Ngeliat anaknya sakit tuh dia pasti lebih sakit Benar Gitu kan Jadi mama tuh tiap hari nangis Mama tuh Bagaimana caranya kamu bisa survive Gitu kan Kamu tuh gak punya anak dengan HIV Mama ini ngelahirin kamu itu normal Baik-baik aja Sehat walafiat Tiba-tiba mama harus terima Kamu HIV positif It's not easy for me Please Gitu kan Please Hargain aku dong Gitu kan Obat terkuat ya dari ibu itu Ya betul Untuk bangkit dari depresi Yes Akhirnya aku Karena menghargai mama ya Awalnya gitu Yaudah deh aku minum lagi obat ARV-nya Yang tadinya aku udah Aduh udah aku buang-buang Mama udah Ayo nak udah alarm bunyi Gitu kan Kamu minum obat itu aku umpetin di bawah bantal Aku cuma selipin di bawah lidah Habis itu nyokap pergi gue Wah Mau buang gitu kan Benci banget Artinya udah di titik pasrah Udah di titik pasrah gitu Sampai bertanya sama Tuhan kan Tuhan Kenapa sih gitu kan Kok Apa ya Ya dari kecil kan gue emang Apa ya Latar belakangnya broken home juga Gitu kan Gue nikah itu untuk Menemukan satu Kebahagiaan Tapi gue menikah malah kena HIV Gitu kan Terus Ternyata sekarang harus Minum terapi obat ARV Everyday Gitu kan Pasti kan gak gampang ya Terus udah mengalami kayak begitu Udah lah gitu kan Udah Tuhan Kayak ngenaro aku di suatu medan perang Tapi aku gak dikasih senjata Gitu loh Ini maksud Tuhan tuh apa Gitu Nah Berdoanya aku itu Setahun kemudian baru dijawab Gitu sama Tuhan itu Aku dipertemukan nih Sama seseorang yang Dia tuh memang aktivis HIV Udah lama gitu kan Terinfeksinya sama-sama di tahun 2006 Terus udah gitu Dia lah yang Mengangkat aku tuh untuk Ayo belajar yuk Tentang HIV bareng-bareng Gitu loh Nah dia itu yang Banyak sekali ngasih aku Informasi Edukasi gitu kan Bahwa kita hidup dengan HIV itu Pasti akan Biasa aja Bisa baik-baik aja Gitu kan Bisa normal-normal aja Gitu Nah Dari situ ternyata Senjatanya itu adalah Edukasi itu Iya bener Gitu Kita harus banyak belajar Iya Yang mungkin selama ini Kita anggap Ah-ah gitu Ya betul Mungkin ah gue gak bakal kena Kita gak ada yang tahu Bener Makanya ilmu-ilmu itu penting Bener Karena gue yakin bahwa Stigma itu lahir dari ketidaktahuan Iya Gitu kan Iya kan Tapi kuat sih Mbak Agas Iya alhamdulillah Insyaallah Hebat sih Maksudnya Di masa-masa terpuruk Semua orang butuh Banget Semuanya butuh Semua orang lah Iya Mau laki-laki atau perempuan Mau dia denial atau enggak Dia butuh yang namanya Supersistem Pasti Karena Saat diri dia sendiri Gak bisa kuat Dia butuh Ada sedikit pelukan Sedikit touch dari orang Itu penting Penting banget Iya Bener-bener Aduh Bagas Aku tuh Ngintip sih Ngintip-ngintip Ngintip-ngintip dikit Di Instagramnya Bagas tuh Suka gak sih Kata-kata motivasi Atau apa gitu Ayo oke I'm fine No I'm fine Kata-kata motivasi itu Untuk diri sendiri kah Untuk Para followers kah Atau Emang ini aja gitu Untuk diri sendiri Oke Karena ya Di balik Aku yang Orang lihat mungkin kuat ya Pasti aku Ada masa ups and down nya Iya Pasti Di tahun 2018 itu Aku Setelah melahirkan Anak Terakhir ya Anak keempat Itu aku Kena mental disorder Disitu Terdiagnosa Dua Dua Apa Dua mental disorder BPD dan juga bipolar Tipe satu Awalnya Mungkin denial Gitu kan Tapi akhirnya Tereak juga Gue gitu Gue butuh bantuan Gitu kan Gak kuat Gitu kan Karena It's not me Gitu Ini bukan aku Gitu Tiba-tiba Nangis di tengah malam Gak jelas Gak tahu Terus suami tuh panik Karena aku tereak Tiba-tiba aku ambil bantal Terus aku tutup muka aku Terus aku tereak Sekencang-kencangnya Ditutupin bantal Tetap aja kedengeran Suami tuh langsung Ada apa Ada apa Gitu kan Udah Gak apa-apa Cuma pengen nangis aja Are you okay Gue gak berpikir Kayaknya gue gak baik-baik aja deh Gitu kan Terus Yaudah disitu juga Alhamdulillah dia juga sadar ya Bahwa Kayaknya emang kamu butuh bantuan Akhirnya profesional Apa efek dari banyak mendem Iya Iya kan Iya Dan ternyata di assessment itu Aku punya BPD dan bipolar itu Ternyata dari kelas 3 SD dong Memang karakternya mendem Iya Gitu Orang melihatnya mungkin aku Secara Kasat mata ya Extrovert gitu kan Padahal sebenarnya aku tuh Orang yang sangat introvert gitu Iya kan Introvert bukan berarti Dia gak bisa berkomunikasi Iya kan Kayak gitu Karena emang gue orangnya ekspresif banget kan Gitu Tapi ya Gak mau intas terlalu jauh sama orang mungkin ya Gak Gitu Diagnosanya tahun 2018 2018 Langsung dua-duanya itu Satu persatu sih Gitu satu persatu Karena aku Aku ke psikolog dulu gitu Karena suami itu pada saat itu Tidak Tidak mendukung aku Untuk ke psikater Iya Karena menghindari obat-obat kimia Karena itu perbedaan psikolog dan psikater Itu sebenarnya adalah Kenapa saat kita ngerasa gak baik-baik aja Kita lebih baik ke psikolog dulu Konsultasi Saat Saat Emang gak bisa ditangani psikolog Baru disarankan ke psikater Begitu ya Iya Bener banget Bener Tau aja Gitu Oke Yang pertama berarti Ini dulu apa Bipolar dulu kah BPD dulu justru BPD dulu Apa yang Mbak Agas rasain Mungkin kita bisa kasih informasi Ke penonton ya BPD itu ciri-cirinya Yang Mbak Agas rasain apa Kalau BPD itu kan Apa namanya Borderline personality disorder Jadi Ambang Ya Kepribadian yang ambang Jadi gue tuh kayak orang bingung Gitu loh Gak bisa Mengambil keputusan Jangan ditanya deh Gue bagusan pake baju A Atau baju B Hal kecil aja Hal kecil ya Gak bisa gitu Karena Apa pasti jawabannya tuh ngaco Gitu Lu bagusan pake baju A Eh tapi Kalau mau ke acara ini Kayaknya bagusan pake B Tapi 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 Ganti lagi deh Gitu Jadi jangan nanya deh Contoh kecilnya ya Contoh kecil Gitu Terus Apalagi ya Kayak orang Resah gitu Gelisah Tiba-tiba Moodnya swing Gitu Jadi bipolar sama BPD ini Ambil sama ya Mirip gitu Tapi kalau bipolar Itu dia periodik Gitu kan Periodik tuh Artinya tuh Misalnya Dia bisa kambuh tuh Seminggu sekali Seminggu gue moodnya bagus Gitu Tiba-tiba seminggu lagi Swing berat gitu kan Tiba-tiba Diem Gak enak Marah-marah gitu kan Nanti seminggu lagi berubah lagi Gitu Atau dua minggu sekali Biasanya sih dua minggu sekali ya Paling minim tuh Dua minggu sekali Berubah-berubah Nah Kalau BPD Itu kan kayak Apa ya Itu Kayak cuaca Gak bisa ditebak Jadi kalau Ya Kalau bipolar itu Dia kayak musim Gitu ya Kalau BPD itu kayak cuaca Yang gak bisa ditebak Gitu Yang tiba-tiba Satu jam gue baik-baik aja Satu jam tuh bisa yang Buak gitu Emosinya gak stabil Gitu Bener-bener gak stabil Sepir baju ya Mau belok gak tau Ember Cuma gue deh Abah-abah doang Gitu Iya bener Jadi itu bener-bener kacau sih Gitu Karena Kenapa bisa kayak begitu Karena kayak aku kayak berantem gitu Lama diri aku sendiri Kayak ada pribadi yang lain gitu Tiba-tiba masuk Dan Apa ya Jadi akhirnya gue berantem gitu Lama diri gue sendiri gitu Karena Banyak banget kayak Aku denger bisikan Jadi kayak banyak halusinasi juga Gitu Ya begitu-begitu Eh tapi iya Ini ya Banyak sekarang tuh di social media Kalian lihat Oh gue pengen dikaitan Gue ini Gue ini Banyak banget Yang paling penting tuh Pergi ke profesional Biar tahu Jangan mendiak dosa Diri sendiri Karena ciri-cirinya tipis Ini aku denger nih Tipis-tipis Ini bener Saat didiagnosa Psikolog ya Psikolog Kalau bipolar itu Skiater How do you feel? Karena emang aku penasaran Orangnya gitu kan Ini ada apa sih sama gue gitu kan Kok mood gue begini ya Kok ini kayak gue Gak bisa jadi diri gue sendiri ya It's not me gitu kan Please dong Balik dong Balik gitu kan Hages yang dulu Mana sih gitu kan Begitu tahu diagnosanya Begitu tahu edukasinya Sekali lagi gitu kan Oh ternyata Ini Emang begini nih Karena ketidaktahuan gue juga Ya kan Dan ini bisa dimaintain Kembali lagi itu Kepada diri sendiri Lu mau stop Lu mau handle Lu mau Lu mau mengontrol pikiran lu Atau lu yang dikontrol Sama pikiran lu gitu loh Jadi Jadi Pikiran lu itu Jadi Gue tiap pagi Tiap malam itu Kasih afirmasi positif Pada diri gue sendiri Gitu Bahwa Hai badan Hai kepala Isi otak gue Pikiran Hati Gue adalah tuan atas Tuguh gue Seluruh diri gue sendiri Gitu ya Jadi Gue yang akan mengontrol lu Bukan lu yang mengontrol gue Tapi afirmasi itu It's work It's work for me Gitu Itu penting sih Penting sih Kita memberikan Akhirnya Di depan kaca Wkwkj hari ini Ternyata Kata-kata positif Buat diri sendiri Itu ngaruh ya Ngaruh banget Iya Bener Untuk melawan versinya Mbak Agas itu Gimana Apa Untuk Apa ya Bahasanya ya Yang lebih halus Gitu Bahasa halus juga Jangan dong Yang lebih halus Kayak Ngelawan Bad mood Tiba-tiba Terus Selain afirmasi Apa yang Mbak Agas lakukan Apalagi saat-saat Kesibukan gak ada Kita kan suka kosong Komunikasi Komunikasi sama pasangan Komunikasi sama anak-anak Kasih tau bahwa Hari ini gue lagi gak baik-baik aja Hari ini aku lagi pengen tidur Boleh gak Gitu kan Karena Kayaknya aku lagi gak mood Dan Alhamdulillahnya mereka tau Gitu Akhirnya anak-anak tau Suami tau Jadi Karena gini Awalnya mungkin mereka Ah gitu kan Iya Bilang aja lagi males Gitu Mungkin ya Gitu kan Tapi ketika memang Dilihat Aku tuh gak baik-baik aja Karena kalau aku ngamuk tuh Serem Gitu seserem itu Aku bisa tiba-tiba Sampai di titik ngamuk juga ya Iya Udah ngamuk Udah yang Membahayakan diri Tidak hanya membahayakan diri sendiri Tapi juga bisa membahayakan orang lain Yang bisa tiba-tiba Kepala gue berisik Suami gue Gue tusuk Pakai Karena lagi makan nih Gitu kan Lagi asik-asik makan Gak bisa ketrigger sedikit aja Tersinggung Baperan jadinya Gitu kan Baperan sedikit aja Itu Tiba-tiba nih Pernah ada kejadian Itu aku kan Kalau makan pakai sendok garpu Itu suami Salah ngomong sedikit aja Itu Garpu nancep Di ininya dia Gitu Itu sampai Akhirnya Dipegang Gitu kan Diambil Dilempar gitu Aku dipeluk Iya 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 Maaf 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 oke Dan itu Kalau ngamuk Katanya tenaganya Bukan aku sih Gitu Jadi Udah Akhirnya dia bilang Istighfar Apa segala macem Terus Anak gue yang paling gede nih Sekarang udah 17 tahun ya Dia pasti Akan nyelamatin Adeknya yang paling kecil Gitu Karena dia udah Umur 5 tahun sekarang Gitu kan Karena Gue kalau gak nyakitin diri sendiri Gue akan mencari Orang yang Lemah di rumah Itu siapa Sebegitunya Jadi Gue sampai Makanya itu yang perlu dikomunikasikan Sama anak-anak Sama suami Bahwa Kalau gue lagi gak baik-baik aja Please Please dong bantu Gitu kan Please bantu Akhirnya mereka udah tau tuh Kalau aku lagi Mam Kayaknya mami capek Udah ya Mami tidur ya Kadang-kadang kan kita suka gak sadar nih Kita sendiri kadang suka gak sadar Bahwa Uh lagi kumat gitu Tapi ya alhamdulillahnya Suami dan anak-anak aku tuh Udah sensitif tuh Sama hal-hal yang kayak gitu Mereka udah bisa nerima sinyal gitu Kalau emaknya lagi gak baik-baik aja Biasanya trigger yang paling sering Itu apa? Apa ya? Random sih Random banget gitu Kayak misalnya aku Kecapean atau Kecapean Capek mikir Pastinya apa capek mikir? Lagi capek mikir Terus udah gitu Ketrigger sama hal-hal yang sepele Biasanya Kayak misalnya anak berantem kan Biasanya namanya anak-anak gitu kan Itu aku bisa langsung Gitu ngamuk Terus Oh oke oke Kita gak Gak jadi berantem Udah baik-baik aja Udah baik-baik aja Mami istri Mami bobo Mami bobo Mungkin bagi orang-orang alam Yang gak Gak Apa ya Gak ada banyak informasi Tentang ini Mental health Mental illness lah ya Ini termasuk mental illness Mental illness Itu Ah lebay Lebay Betul Ah ini Kita gak tau apa yang mereka rasain Yang ngerasanya tiba-tiba gitu Iya kan Dia sendiri aja gak kenal diri dia Apalagi kita gitu Ibaratnya gini loh Gue mendingan berantem sama orang deh Ketahuan gue tabok-tabokan Jambak-jambakan Gontok-gontokan Selesai Abis itu minta maaf selesai Iya Tapi kalau berantem sama diri sendiri Itu pie Gitu kan Gimana ceritanya Gitu sampai Karena yang gak bisa dikontrol Gak bisa gitu Jadi akhirnya Ya itu Afirmasi positif itu Yang Setiap hari itu gue harus Berterima kasih sama badan Kita bisa berterima kasih sama orang Kita Sering banget lupa Berterima kasih sama diri sendiri Hari ini masih kuat Hari ini masih bertahan Iya kan Hari ini masih mau Bisa diajak kerjasama Iya benar Sometimes kita tuh lupa Sama hal-hal yang kayak gitu Padahal yang pertama dibutuhin Diri sendiri dulu ya Sebelum ke orang lain Wow Tuh denger Diri sendiri dulu Baru orang lain Iya gitu Suaminya supersistem Mengerti Luar biasa lah Tapi itu penting banget sih Untuk Mungkin Mungkin orang yang belum terdiagnosa Atau Ini aja deh hal-hal kecil Yang bad mutannya ini Masih butuh orang Untuk yang ngerti Iya Memang butuh satu orang Untuk dua orang Yang bisa Diajak komunikasi Makanya kalau dirimu tadi bilang Bahagius Hebat No Aku Bukan aku yang hebat Suami dan anak-anak aku yang hebat Yang bisa nerima aku Apa adanya Itu supersistemnya Tapi untuk bisa bertahan Hebat dong Benar Bahagius hebat dong Karena bisa bertahan Betul Berperang Perangin itu semua Harus sih Tapi karena supersistem itu juga Iya sih Jadi kita harus berterima kasih Sama diri kita sendiri Dan berterima kasih Sama orang-orang yang melati Benar Benar sih Mah Love you Kalau untuk Yang HIV tadi Balik HIV tadi Anak-anak juga tahu Tahu Tapi gak ada yang ketularan Alhamdulillah Anak-anak aku Semua empat-empat yang negatif Gitu kan Pastinya mereka Makin besar Makin bertanya Kenapa tiap hari Minum obat Kayaknya kamu gak sakit Kamu gak demam Gak batu pilek Kok tiap hari minum obat Amunisi Alhamdulillah Alhamdulillah Tiap hari bunyi Tapi alhamdulillah Dari mereka kecil itu kan Apa ya Aku tuh udah Udah punya LSM nih Di tahun 2011 Itu Cisan aku Yang paling besar itu Udah Apa Umurnya tuh Ya dia TK lah TK Itu dia aku udah Sering ajak dia Sosialisasi Udah sering ngeliat Apa Pita merah Udah sering ngeliat Baca HIV Tapi Namanya anak-anak Ya Ketika dia bertanya Kita cukup jawab Dengan sesuai pertanyaannya aja Sesuai usianya Sesuai usianya juga Gitu Jadi kita jelasin Sesuai usianya dia Sekarang Udah ada yang gede dong Udah gede sekarang Gimana bahagia Mengedukasi Anak-anak itu Dengan user HIV Atau mental Itu gimana Jadi gini Kalau untuk Anak-anak yang sudah Mulai Kalau anak aku kan Yang besar ini kan Cowok ya Gitu kan Udah Kalau yang cewek Karena Gini aku sama suami aku Yang sekarang ini Kita DJ nih ya Dudain jantai Jadi dia bawa Anak satu Sekarang usianya Udah 22 tahun Aku bawa anak satu juga Sekarang usia 17 tahun Kita bikin lagi nih Nambah lagi Jadi Tetapi ada empat Jadi kalau yang pertama Ketika dia sudah Mulai menstruasi Gitu kan Kita kasih Edukasi tentang Kesehatan reproduksi Gitu ya Kesehatan reproduksi Bahayanya Apa Seks beresiko Seperti apa Diluar dari Apa Mencegah kehamilan Dini juga Gitu kan Kamu juga harus Tahu bahwa Apa ya Berhubungan seksual Sebelum menikah itu Resikonya bakalan Seperti apa Salah satunya adalah Bisa kena HIV Bisa kena IMS Atau infeksi Menular seksual Yang lain Gitu kan Jadi Aku mengasih edukasinya Pelan-pelan Dari situ Jangan sampai Gitu kan Mereka nanti Akhirnya seperti Aku Dan juga suami aku Yang sekarang Kita sama-sama HIV positif Kita sama-sama survivor Gitu kan Dan aku kasih tahu Gitu kan Edukasinya pelan-pelan Gitu kan Bahwa HIV ini Ya dia tidak menular Melalui kontak sosial Dan yang lain-lain Cuma bedanya Aku di dalam tubuh aku Ini ada virus Gitu kan Dan itu harus dikontrol Sama obat Setiap hari Sama seperti diabetes Darah tinggi Jantung Gitu ya Yang setiap hari Harus minum obat Jadi HIV ini Juga bukan penyakit Mematikan Aku bilang gitu Karena pastinya mereka Akan ketrigger Doang gitu Wah bentar lagi Berarti nyokap Bokap umurnya Gak panjang Pasti kan begitu juga Pikiran Kita orang juga mungkin Berpikir kayak gitu Iya gitu Aku bilang enggak Gitu kan Mami sama ayah Baik-baik aja Dan HIV ini Salah satu penyakit kronis Bukan penyakit mematikan Gitu kan So masih bisa dikontrol Jadi support Kita minta support Dari mereka juga Untuk tetap dukung kita Untuk terapi obat Jadi setiap alarm Bunyi itu justru mereka Yang berising Mengingatkan Kadang aku suka ketiduran Ya Kecapean ketiduran Mereka tuh yang Mam 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 Udah alarm Udah bunyi nih mami Kamu minum obat dulu Habis itu kamu tidur Nah apa-apa tidur lagi Kayak gitu Sampai yang kecil juga begitu Aku juga kasih Tahu tentang Bagian tubuh mana Yang boleh dipegang Sama orang lain Dan mana yang tidak boleh Bagian sensitif apa Gitu kan Ya kayak gitu-gitu Jadi Jadi yang kecil Edukasinya Kenaik tangga ya Step by step Termasuk sama anak yang cowok Iya Iya dong Apalagi yang cowok Iya sih Iya sih Bagian cowok Gitu kan Gitu Kalau misalnya Apa Anak-anak udah teredukasi Terus secara Ada ketakutan Gak ada rimbaga Secara mental Anak menerima Oh gue kayak gini Tiba-tiba anak Sebenernya Pasti iya ya Tapi ketika aku melihat Bahwa anak aku itu Bisa accept Reaksi Iya Reaksi Awal mereka itu Oh yaudah Gitu Gak apa-apa Gitu kan Terus Baik Mereka baik-baik aja Dan aku dari tahun 2015 Itu udah open status di media Gitu kan 2015 2015 2015 itu aku udah mulai Open status di media-media mainstream Setiap hari age dunia itu Aku speak up Ya kan Nah Apa namanya Kadang tuh aku suka nanya Amat anak-anak Ada gak yang nanya Gitu kan Ada gak yang tiba-tiba Di sekolah kamu berubah Gitu kan Entah ada yang ngebully kamu Atau ada yang negor kamu Tentang Mami kamu kemarin masuk TV Tentang ngomorin soal HIV Ternyata mami kamu HIV Gitu kan Gak ada Nah Malah justru Alhamdulillahnya itu Aku pernah dipanggil Beberapa kali Sama wali murid Mam Mami ini ya Aktivis HIV Punya LSM Bisa gak kasih edukasi Di RTRW aku Kayaknya tetangga aku Ada yang kena Terus kita harus apa Jadi akhirnya kan Oh iya boleh banget Bersyukurnya gak ada bullying Buat anak-anak itu Betul Malah jadi Karena ya itu tadi ya Afirmasi kita positif Diterimanya pun juga positif Gitu loh Sama masyarakat Karena kita gak Mungkin bagi saya menghadapi mental Pasti ada kekhawatiran Anak-anaknya Yang terganggu dengan hal-hal kayak gitu Pasti Pasti Itu sih yang paling Ngeganggu ya Gitu dari awal aku Open status Ketakutan-ketakutan Yang berlebihan itu Cuma ya itu kembali lagi Bahwa kalau kita Menunjukkan bahwa kita Baik-baik aja Masyarakat juga akan melihatnya Kita baik-baik aja Betul Karena gini Setiap kali aku open status Gitu kan di media dari dulu Gitu Aku tuh gak pernah yang Menjual kesedihan Kayak Gue HIV positif Saya HIV positif Saya begini Saya minta dikasih ini No Gitu Justru aku pengen Mengedukasi masyarakat Untuk Ayo dong Ngelek gitu Bahwa orang-orang yang hidup Dengan HIV itu Butuh dirangku loh Gitu kan Kita butuh support system Gitu Kita tuh bukan sampah Gitu kan Menusiakan manusia tadi itu Kita sama Cuma mungkin Anda sakit perut Saya sakit ini Gitu Gitu ya Mbak 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 M sadar kalau enggak kalau kita enggak mau balik ya gitu self-love ya kan itu penting banget sih gitu karena kalau kita nggak mau balik ke titik sadar bahwa gue baik-baik aja gitu karena emang pikiran gua aja nih yang kemana-mana jadi kalau udah mulai kemana-mana hey stop hey tak dulu jangan kemana-mana udah boleh berhenti nggak berhenti aja gitu ya kan akhirnya aku atur nafas ngobrol gitu kan minta diajak ngobrol sama suami ya kan atau sama teman dekat gitu kan gue butuh ngobrol nih gitu kan udah buang sampah aja karena kayak gitu tuh biasanya tuh sampahnya udah numpuk ya kan karena apalagi aku sebagai konselor high-fay juga kan banyak menerima sampah ya kan almost everyday ya kan bener-bener yang setiap hari gue tuh nerima sampah dari dari orang-orang gitu kan mbak saya terdiagnose high-fay saya harus bagaimana buang sampahnya ke gua buang sampahnya ke gua sampai jam 2 pagi pun gua gak dengin gitu kan kan buku ya sadar gitu kan bahwa sampah itu tuh numpuk gitu nah itu harus kita buang kan gitu nah satu persatu itu itu salah satunya adalah kita harus ngobrol sama orang-orang yang luar biasa jadi harus gitu sih dan apa ya ya apa kembali lagi ke titik sadar itu gitu ya bahwa ya kita harus apa ya kita harus sadar bahwa ketika kita merasa kita tidak baik-baik saja ya cari lah orang lain terima ya terima menerima itu sih kalau udah capek banget kalau udah capek banget tidur aja udah iya sih gitu udah ngapa-ngapain kan mungkin yang belum-belum terdiagnose tuh kebanyakan karena kita pernah live di sini kan live-live tiktok sering banget kenapa overthinking harus malam gitu-gitu mungkin orang-orang terdiagnose pun pasti akan merasakan overthinking di jam-jam gitu-gitu iya iya kalau kenapanya itu tergantung dari triggernya iya iya gitu kan pasti kenapa malam kalau jamnya harus istirahat sih coba gini kadang kan kalau siang mungkin kalau pagi itu kan kita berpikirnya apa nih yang harus kita lakukan hari ini ya kan ketika sudah blek-blek-blek itu udah semua dan gitu itu udah selesai nah malam ini memang biasanya tuh ngeganggu banget sih gitu suka tiba-tiba random tuh datang pikiran-pikiran yang aneh jam sibuknya udah selesai gitu kan sibuk kegiatan udah selesai sibuk pikiran itu biasanya malam gitu kan besok bagaimana besok gue makan apa-apa hari ini gue makan nggak bisa kontrol iya kita baik di terdiagnose atau enggak ya tapi mau kita manusia kebanyakan ketakutan apa yang belum terjadi betul-betul itu dia itu dia jadi itu yang bikin kita overthinking benar-benar banget gitu banget lagi ini gue jadi buang sampah di malam ini versinya mbak Agus how to be happy ya gimana ya ya kan udah banyak bergabut dengan persoalan-persoalan dari sebelum menikah setelah menikah iya betul-betul-betul juga gimana ya memang kadang nggak gampang ya gitu apalagi kalau mau eh kadang gini loh aku pernah satu malam itu berpikir bahwa Tuhan ini apalagi sih Tuhan ini apalagi sih gitu karena kan gue dilahirin dari keluarga yang broken home itu bukan pilihan ya kan tapi memang itu takdir Allah ya kan dan pertama yang kedua dengan permasalahan segala macam yang ada gitu kan sebegitu beratnya gue ingin bangkit gitu kan gue ingin adalah gue pengen berkeluarga aja deh yang baik-baik aja deh gitu kan ya sudah begitu juga sudah ternyata kena HIV kena HIV pakai acara suami meninggal lalu gue ditinggal mati aduh akhirnya harus sendiri menyandang status HIV positif plus janda itu jadi hampir 6 tahun hampir 6 tahun jadi menyandang status single parent plus HIV positif itu jadi double stigma juga ya kan di saat lagi udah pengen bangkit gitu kan sempet juga ada apa ya gue dilecehkan gitu ya jadi ada ya dulu tuh pernah ada pemerkosaan juga gitu tahun 2008 gitu nggak apa-apa nih terus aduh Tuhan nih apalagi gitu kan ketika pengen bangkit 2010 sakit ya kan ngedrop aduh Tuhan apalagi gitu kan begitu udah ini akhirnya dikasih jawaban sama Tuhan dikasih apa suami gitu kan berjalan oke baik-baik aja di tahun 2018 2018 suami kembali lagi ke dunia narkobanya relapse harus terima lagi kan ya Allah apalagi begitu baru selesai melahirkan dua tahun kemudian di tahun 2020 gue udah rasa bener-bener nyerah sama suami akhirnya suami bilang oke gue bakalan berhenti udah aku nggak mau kehilangan kamu nggak mau kehilangan anak-anak oke gitu kan kita harus menerima lagi satu kejadian yaitu terdiagnosalah anakku autism ternyata kita itu di amanahkan sama Allah itu apa ya mendidik menjaga anak dengan autism gitu kan yang kecil yang kecil plus di tahun 2018 mundur sedikit itu gue terdiagnosa juga mental disorder tadi pastinya nggak gampang ya gitu Tuhan ya Allah nih apalagi apa yang berat ya tapi eh akhirnya ada satu jawaban gitu yang menggelitik gitu kan entah itu suara dari mana gitu guys eh ini semua kunci surga loh gitu kan ya kan gitu semua itu kunci surga apa yang dititipkan di dalam tubuh aku sekarang virus saya ini adalah kunci surga aku ya kan amin amin di aminin ya semua amin terus sudah gitu juga anak dengan apa namanya autism itu pun juga kunci surga aku jadi akhirnya aku tidak lagi melihat melihat masalah tapi aku melihatnya dengan bersyukur gitu ya karena ketika aku aku dengar juga ketika nabi diberikan banyak apa ya kehilangan apa segala macam Tuhan tuh Allah tuh mengajarkan dia itu bukan bukan dengan kata sabar sabar ya gitu hai Muhammad sabar ya enggak tapi apa dengan rasa bersyukur justru lihatlah apa yang aku berikan itu udah banyak bisa nggak lu bersyukur aja gitu kan dengan apa yang aku titipkan apa yang aku berikan jadi bersyukur aja disitu aku bilang kayak hadiah dari Tuhan itu bukan kebahagiaan yang kita inginkan tapi juga persoalan-persoalan datang itu juga bagian dari betul apa ya anugrah anugrah kita belajar lebih lagi gitu benar aku bilang nggak apa-apa deh Tuhan mau aku digoreng kayak gimana di dunia nggak apa-apa yang mending nanti jaminannya tapi surga ya boleh nggak gitu amin gitu walaupun ya ibadah aku ya mohon maaf aku juga bukan orang yang suci-suci amat gitu kan tapi at least aku udah bisa menerima hidayah itu aja tuh udah subhanallah banget sih Masya Allah banget ya udah bener-bener yang aduh udah Alhamdulillah banget ya aku bisa melihat titik itu gitu ya kan disitu aja itu bisa jadi kuncian aku pegangan aku bahwa menyadarkan aku bahwa Tuhan itu ada gitu Tuhan tuh nggak kemana-mana kita yang kadang kemana-mana bener nggak iya gitu ini lagi ngedengar karena gini aku tuh pernah berapa kali ganti agama gitu iya mencari Tuhan Tuhan kau dimana ternyata Tuhan tuh nggak kemana-mana kita bahas ini aku mau nanya tiga sini iya ini kan baru tahu nih ya pernah di perkosa boleh diceritain dikit nggak oh kalau di itu di tahun 2008 itu aku waktu itu udah lagi mulai membangun kepercayaan diri aku ya aku kerja lagi deh gitu kan dua tahun itu aku sempat mengurung diri gitu karena belum terima dengan apa namanya suami aku meninggal blablabla jadi aku pikir kayaknya gue nggak bisa nih hidup di dalam dunia orang mati gue harus hidup ya kan karena anak gue hidup gue hidup gitu gue harus menerima kenyataan bahwa gue tuh berada di dalam dunia kehidupan gitu yang adaptasi betul gitu beradaptasinya dua tahun akhirnya aku kembali ke dalam dunia pekerjaan di dalam dunia pekerjaan itu baru banget mulai sekitar tiga bulan lah aku juga masih di masa probation pada saat itu tiba-tiba ya sama satu salah satu klien aku tuh aku dilecehkan itu sampai pemerkosaannya itu juga agak tragis ya karena aku sempat ditodong pisau lah pokoknya drama banget deh gitu kan dibawa ke motel aku ditodong pisau suruh telanjang udah gitu terus akhirnya aku dilecehkan disitu habis itu aku selesai itu aku diturunin di tengah jalan dibuang uang 150 ribu aduh gila sih sakit banget cuma itu sampai rumah tapi nggak apa-apa ini cerita nggak apa-apa nggak apa-apa aku udah berdamai kok dengan itu semoga ini jadi pelajaran buat kita bisa jaga diri juga betul banget kita nggak boleh percaya serah apa ya saya begitu ininya dengan orang yang oh baik nih oh oke nih aku juga kan mikirnya potensial banget nih gitu kan apa ya ini klien gue nih yang pertama nih pasti dia tanda tangan dia pasti ini gitu kan goal nih gitu sampai rumah tuh yang ada gue masuk kamar mandi mandi berkali-kali masukin kepala dalam baku teriak sekenceng-kenceng biar nggak ada yang denger sampai sebegitunya sempet down lah pasti pasti benci banget sama diri sendiri kayak ngerasa kotor makanya aku mandinya berkali-kali kok kayaknya masih ada noda banyak banget gitu kan dan nggak tahu harus cerita sama siapa nggak nggak ngerti nggak siap nanti orang mau ngomong apa orang tua pasti sakit hati banget gitu kan udah lah cukup lah nyokap udah tahu gue kayak begini nggak perlu lagi deh kayaknya nyokap tahu masalah ini gitu jadi gue bener-bener keep pendem sendiri pada saat itu juga karena masih muda banget padahal deket ya kantor polisi sebenarnya bisa aja gua kasusin atau bagaimana cuma pada saat itu sama sekali nggak kepikiran sama sekali nggak kepikiran bener-bener yang karena pada saat itu juga iya kosong karena kondisinya gini yang gua pikirin itu pada saat itu gua HIV positif gua diperkosa terus begitu gua sempet-sempetnya mikir tuh orang nanti kena HIV nggak ya terus nanti gua dituntut ya gitu eh serius serius gua bukan mikirin diri gua sendiri aja pada saat itu tapi gua juga sempet mikirin orang yang memperkosa gua itu kena HIV apa nggak terus pada saat gua cerita nih akhirnya gua terbuka gitu sama salah satu ini awalnya tuh gua cerita sama si suami gua yang sekarang ini terus dia bilang yaudah karma dibayar tunai lah iya sih kalau kita ngedenger iya sih iya udahlah kalau emang dia terinfeksi pun dia masih bisa loh untuk mikirin orang yang udah sebegitunya gitu gila bagus aduh keren sih emang gila sih aku ampe speed plus gitu kayak gitu yang kedua tuh ini kan ada tiga iya ya tapi itu pelajaran loh buat ini buat yang gampang percaya sama orang iya betul 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 kalau mau potensial klien atau enggak tuh emang harus melihat karakter orang tuh hati-hati sih sebenernya gitu betul 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 yang kedua tuh masalah anak autisnya eh autisnya bisa ngomong atau enggak jadi anak aku itu sebenarnya mungkin dia bisa bicara ya karena kalau kita ajak ngobrol kalau dia enggak akan fokus tapi salah satu bahasa komunikasi kita itu adalah lewat nada jadi dia itu tertarik dengan apa audio gitu jadi kalau kita bersenandung dia akan gitu excited aku punya ponakan gitu juga udah 20 tahun gitu emang sukanya musik musik cuman kalau udah tantrum itu gimana mbak Aga senang Alhamdulillah sih anak aku tantrumnya sih enggak terlalu ini ya enggak enggak banget gitu maksudnya dia banyak diem masih bisa dikontrol gitu tapi ya memang kita harus nyanyi expert komunikasinya ya betul gitu jadi kalau misalnya aku bilang ayo ayo deh mandi gitu kan dia enggak akan pasti dia cuek tapi kalau aku nyanyi bangun tidur ku terus mandi ada kata-kata mandi langsung buka baju dia tahu kalau itu diajak mandi cara komunikasinya gitu cara komunikasinya kita harus terus mikir jadinya kan gitu tapi ya lucu sih akhirnya jadi setiap hari kita dengerin lagu dan dia tuh bisa hafal lagu Indonesia Raya 3 Stansa gitu artinya dia bisa bicara kan sebenarnya cuma cara komunikasinya ya cara komunikasinya aja yang berbeda dan tidak bisa dua arah secara kita bicara seperti ini gitu aku lupa lagi yang ketiga tadi tuh agama iya masalah agama gimana jadi aku pindah agama itu apa nyoba satu persatu journey spiritual journey betul jadi ketika aku terdiagnosa HIV itu suami meninggal disaat suami meninggal itu aku justru pindah agama disitu basicnya tapi Islam Muslim terus akhirnya aku pindah ke Kristen Advent pada saat itu aku yang minta gitu aku yang minta untuk dibaptis segala macam gitu terus sudah karena si almarhum dulu kan Advent gitu ya jadi aku yaudahlah aku pindah ke Advent jadi bukan karena dia sih sebenarnya orang dia udah gak ada baru aku pindah gitu terus akhirnya dari situ pindah lagi memang masih di dunia Kristen gitu kan tapi beda-beda ini gitu beda-beda aliran ya beda-beda aliran berapa kali aku tuh sampai 4 kali dibaptis gitu kan sampai akhirnya di titik 2010 di saat aku sakit itulah aku dirawatnya kan sama Mama tadi aku bilangnya di jam 2 pagi itu aku kebangun karena aku mimpi lagi mandiin bokap gitu di rooftop tapi rumahnya tuh kayak udah goyang gitu loh wah lagi mandiin asik-asik mandiin gitu terus udah gitu rumahnya tiba-tiba rubuh kebangun karena kaget kan gitu ngeliat nyokap lagi sholat tahajud disitu nah itu lah Mama bilang kan setiap malam Mama doa tahajud untuk ya kalau bisa dipindahin aja Mama tuh udah asem garam udah banyak deh gitu mau ngapain lagi berarti kuatnya turunnya dari ibu ya dari Mama gitu pas diliat Mama lagi tahajud selesai dia Assalamualaikum gitu ya terus dia bilang sini nak sini duduk akhirnya aku duduk disitu udah gak tau kenapa pengennya nangis aja gitu terus Mama ngelus kepala aku terus cuma bilang pulang nak pulang padahal itu posisinya aku udah di rumah gitu gak tau maksudnya apa besokannya tiba-tiba aku kayak pengen nelfon Papa aku bilang Pak aku mau kembali ke Islam itu tercetus begitu aja dengan sendirinya dengan sendirinya karena memang empat tahun aku berjibaku dengan pindah-pindah agama itu sempat ditolak sama keluarga terutama sama Papa kalau Mama tuh nerima banget terserah kamu mau pindah agama kamu mau HIV yang penting kamu itu anak Mama gak ada yang namanya bekas anak gitu kan cuma Papa nih gak bisa terima gitu kan Papa kan keras orangnya ibu emang tempat pulang yang gak pernah nutu pintunya sih banget gitu terus yaudah akhirnya pas aku bilang begitu Papa nangis yaudah akhirnya aku di islamin lagi disitu ya Alhamdulillah sih sampai sekarang gitu pindah-pindah itu sempat ke trigger karena hopeless hopeless betul karena ya itu dia tadi ya gue nyari kebenaran dimana iya Tuhan Tuhan kau dimana ya ampun kok dari kecil begini 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 apalagi sih apalagi sih gitu kan kalau emang Tuhan ada tunjukkan dong dimana Tuhan gitu kan ada alasannya ada alasannya iya kan kita semakin cari Tuhan Tuhan semakin jauh kayaknya malah gitu kan padahal deket ya padahal dia gak kemana-mana ya gue yang kemana-mana kan tadi gue bilang tapi belajar kan akhirnya jadi belajar sih disitu bahwa banyak hidayah ya banyak apa ya ya Tuhan banyak bisa menegur kita dengan caranya sendiri gitu bahwa ya itu tadi mendengar kayak apa ya seolah-olah tuh dia menegurnya begitu aku tuh gak kemana-mana guys makanya lu jangan kemana-mana iya sih gitu berat banget lagi bahasanya iya iya sorry ya apa-apa dong jadi gue yang minta maaf nih jangan minta maaf aku kan yang mengungkirnya tapi ini pelajaran buat kita semua sih sebenernya loh kadang-kadang jangan gampang ngejudge orang untuk pindah agama ini kadang-kadang apa yang dia lewatin sebelumnya kita gak ada yang tahu nih contohnya Mbak Agas gitu kan terus Mbak Agas kayak gini HIV gini kan gak ada yang tahu latar belakangnya seperti apa backgroundnya seperti apa ibu rumah tangga loh gak tahu apa-apa iya belajar banyak sih dari Mbak Agas gimana survive dengan semua kalau aku bilang sih segudang ya segudang diagnosa dan segudang persoalan hidup yang dia hadapin sih mungkin ada pesan gak dari Mbak Agas untuk penonton biar kuat jangankan ini deh yang overthinking aja biar kuat ngadep-ngadepin ini apakah dengan cara melihat persoalan orang lain atau nggak boleh ya closing statement jadi kalau dari aku sendiri untuk teman-teman di luar sana ingat bahwa penjara yang paling kejam adalah ketakutan dalam diri kita sendiri so please gitu kan jangan terpenjara sama pikiran kita sendiri dengan kata-kata yang banyak dalam pikiran kita sendiri tapi keluarlah dari situ gitu kan kalau memang butuh pertolongan ya kan cari pertolongan kalau kita sudah sadar sebenarnya balik ke titik sadar bahwa kita sebenarnya ternyata gue lagi nggak baik-baik aja nih gitu kan jangan denial gitu jangan dilawan karena makin lu lawan makin kencang overthinkingnya gitu kan stop paling susah itu kurangin ego sendiri itu kan untuk mengakui keadaan kita betul gitu itu sih dari aku cukup ya Mbak Agas ya terima kasih banyak sama-sama karena banyak banget pengalaman yang mungkin jadi pelajaran buat aku Masya Allah ya buat semua penonton buat temen-temen ide garasi juga oke sama-sama semua semoga bermanfaat terima kasih banyak ya Mbak Agas sama-sama semoga manfaatnya juga buat yang yang lagi remaja mau ini pelajaran banget nih perjalanan hidup Mbak Agas hati-hati semuanya hati-hati ya jangan suka mendeng ya harus ada orang untuk komunikasi juga betul oke terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih terima kasih Terima kasih.